Assalamualaikum, hai semua jumpa lagi di dapur mama ninda Di video kali ini mama mau berbagi resep ide jualan lontong isi kentang worte Isiannya dijamin enak dan bikin nagih Lontong atau arem-arem ini laris banget buat ide jualan isian snack box ya teman-teman Silahkan dicoba di rumah dan resepnya sangat recommended Bagi yang mau tahu cara buatnya silahkan disimak videonya sampai selesai Dan jangan lupa bantu subscribe, like, share, dan komen Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman dapat video terbaru dari dapur mama ninda Terima kasih Langsung saja siapkan bahan dan cara pembuatan Langkah pertama siapkan 500 gram beras yang sudah dicuci bersih Mama pakai beras pulen ya teman-teman 1 liter air 3 lembar daun salam Dan 1 sendok teh garam 1 bungkus santan instan Ini kemasan yang 65 ml Supaya lebih praktis ini akan mama masak dengan Mexico Masukkan beras Untuk jenis berasnya diusahakan yang pulen ya teman-teman Supaya tekstur lontongnya lembut 1 bungkus santan instan Masukkan daun salam dan garam Dan masukkan 1 liter air Supaya nggak lengket bisa dimasukkan 1 sendok makan minyak goreng Aduk dahulu sampai tercampur rata Mama akan pakai minyak gorengnya saat membungkus dioles daun pisang ya teman-teman Nah ini sudah diaduk rata Kemudian tutup dan masak sampai matang Nah ini sudah matang Lalu aduk dan sambil ditekan-tekan Supaya tekstur lontongnya lembut dan halus Nah sampai teksturnya lembut seperti ini Bisa juga dihaluskan menggunakan ulekan ya teman-teman Lalu diamkan dahulu sampai dingin Sebelumnya mama sudah layukan daun pisang di atas api kecil ya teman-teman Supaya lebih mudah mama akan menggunakan tangan Bisa juga menggunakan centong nasi Kemudian ratakan di atas daun pisang yang sudah dioles dengan minyak goreng Supaya nggak lengket Lalu beri isian kentang wortel Ini mama pakai sekitar 2 sendok teh Jika mau lebih ekonomis bisa dikurangi ya Dan rapatkan Untuk cara membuat kentang wortel untuk isian lontongnya ada di video sebelumnya ya teman-teman Lalu gulung seperti ini Sambil dipadatkan ya Lalu lipat samping daun ke tengah seperti ini Dan lipat ke belakang Nah yang ujung satunya lagi sama ya teman-teman Lipat ke tengah Lalu lipat lagi ke belakang Nah hasilnya seperti ini Cantik dan rapih ya teman-teman Lakukan hal yang sama sampai selesai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah ini sudah selesai Satu resep menghasilkan 23 piece Untuk isiannya sisa sebagian Dan ini siap di kukus Sebelumnya mama sudah panaskan kelakat atau kukusan Lalu kukus lontong isi kentang wortel Ini mama masak dengan api sedang ya teman-teman Kukus Kukus sekitar 35 sampai 40 menit Atau sampai tanah Supaya lontong gak mudah basi Dan supaya aroma daun pisangnya keluar Nah ini sudah mama kukus Dengan minyak goreng Ini akan mama belah menggunakan pisau Untuk memperlihatkan isiannya Nah bisa dilihat ya teman-teman Isiannya melimpah Letakkan di piring saji Lontong isi ini tekstur nasinya lembut banget Dan isi dalamnya juga melimpah Nah sekarang waktunya icip-icip yuk Ini nasinya lembut banget Dan pulen Dan isiannya juga melimpah Dicoba dulu ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Ini rasanya beneran enak banget Lembut Isiannya gurih dan bikin lagi Lontong isi kentang wortel ini laris banget Untuk ide jualan isian snack box ya teman-teman Ini dijual dengan harga kisaran Rp 2.500 Jika tanpa ayam dijual dengan harga Rp 2.000an Selamat mencoba ya Semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi Sekian dulu video kali ini Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Jangan lupa ya Bantu subscribe, like, share, dan komen Buat teman-teman yang sudah subscribe dan share Mama ucapkan terima kasih banyak Tetap semangat berbagi Terima kasih Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax